Intro Selamat datang di RCpedia ID Di video kali ini, aku akan kasih tau 7 jenis ikan hias air tawar tercantik yang bisa dipelihara di akuarium Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini Ketujuh, ikan cupang Ikan cupang adalah ikan air tawar yang habitat asalnya adalah beberapa negara di Asia Tenggara Antara lain, Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Vietnam Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya Di kalangan penggemar, ikan cupang umumnya terbagi atas 3 golongan yaitu cupang hias, cupang aduan, dan cupang liar Ikan cupang adalah salah satu ikan yang kuat bertahan hidup dalam waktu lama Sehingga apabila ikan tersebut ditempatkan di wadah dengan volume air sedikit dan tanpa adanya alat sirkulasi udara atau aerator ikan ini masih dapat bertahan hidup Ikan cupang banyak dibudidayakan dalam aneka warna Kira-kira ada sekitar 13 warna yang berbeda dengan berbagai ragam keindahannya Seekor cupang jantan dapat dengan mudah dikenali melalui siripnya yang tidak pendek dan mengalir Sedangkan untuk ikan cupang betina memiliki ukuran ekor yang lebih kecil daripada cupang jantan Pakan yang biasa diberikan pada ikan cupang yaitu kutu air, cacing sutra, dan lava nyamuk Pakan ikan cupang diberikan sesering mungkin misalnya 3-4 kali sehari Semakin sering frekuensinya, semakin baik Lebih baik sedikit-sedikit tapi sering daripada sekaligus tapi banyak untuk mengurangi resiko penumpukan sisa pakan yang bisa mengekibatkan berkembangnya penyakit Keenam, Ikan Gupi Gupi adalah ikan air tawar tropis Ikan ini aslinya berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Selatan Ikan ini baru masuk ke Indonesia pada tahun 1920-an Diperkenalkan sebagai ikan akwarium Kemudian dilepas ke alam bebas dan beranak pinak dengan bebas Kini mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia Ikan ini memiliki lebih dari 300 jenis Masing-masing memiliki warna, ukuran, dan bentuk ekor yang unik Namun secara perilaku, ikan ini kurang lebih sama Semua memiliki pembawaan yang tenang dan damai Artinya mereka tidak agresif terhadap ikan lain di habitatnya Membuat ikan ini menjadi peliharaan yang ideal Khususnya bagi para pemula Habitat alaminya adalah air tawar hangat di Amerika Selatan Jadi, kalau kamu mau membuatnya sehat dan nyaman Sebisa mungkin tirulah kondisi tersebut Seperti setup untuk ikan lainnya Kamu memerlukan sirkulasi air yang baik Sebagian besar orang memelihara gupi dalam tangki berukuran 10 galon Namun, dalam tangki lebih kecil pun mereka bisa hidup dengan baik Akwarium 5 galon sudah mencukupi kebutuhan mereka Kelima, Neon Tetra Neon Tetra adalah ikan air tawar kecil yang berasal dari wilayah Amerika Selatan Ikan menil ini sangat populer di kalangan penghobi ikan hias Karena memiliki keunikan bentuk dan warnanya Neon Tetra dikenal memiliki perangai yang damai Dan sangat cocok dipelihara oleh penghobi pemula Anak-anak pun bisa belajar memelihara ikan hias dengan Neon Tetra Ikan ini tergolong omnivora Jika dipelihara dengan baik, Neon Tetra bisa hidup sampai 8 tahun lamanya Namun, rata-rata Neon Tetra yang dipelihara di akwarium standar Hanya bisa hidup sampai 5 tahunan Idealnya, ikan ini dipelihara dalam akwarium berisi 10 galon Atau sama dengan 3,7 liter Neon Tetra termasuk ikan komunal yang senang hidup berkelompok Mereka lincah, tidak agresif Dan senang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di kedalaman menengah Para penghobi menyarankan untuk memelihara setidaknya 15 ekor dalam satu akwarium Semakin dikit yang dipelihara Maka ikan-ikan tersebut akan merasa semakin terancam dan stres Neon Tetra memiliki warna cerah yang menarik Yaitu berwarna biru keperakan dari mata sampai sirip tambahan Menariknya, meski berwarna cerah Neon Tetra di alam liar bisa memudarkan warna biru atau merah cerah Ketika merasa terancam oleh keberadaan predator Warna cerah itu juga akan memudar ketika mereka sedang tidur atau sakit Mereka memiliki bentuk tubuh panjang langsing dengan moncong bulat Mata yang besar membentuk sebagian besar kepala mereka Meski bisa tumbuh sampai panjang 6 cm Neon Tetra rata-rata hanya bisa tumbuh sampai 2,5 cm Petina sedikit lebih pendek dibandingkan pejantan Keempat, Moli Balon Ikan Moli Balon juga dikenal dengan nama Pot Belly Moli Karena perut bundar atau gendut yang dimilikinya Ikan Moli Balon adalah salah satu Moli yang cantik Bentuk tubuh mereka hampir berbeda dengan Moli lainnya Karena mereka memiliki perut bulat seperti balon Mereka memiliki punggung melengkung bersama dengan perut bulat besar Serta sirip ekor berbentuk lira yang membuat mereka cukup unik bentuknya Mengenai ukuran, Moli Balon adalah yang terkecil di semua jenis ikan Moli Moli Balon dewasa memiliki panjang sekitar 5 cm Sementara ukuran maksimumnya adalah 7-9 cm Moli adalah ikan omnivora yang berarti mereka suka makan tanaman dan juga daging Mereka adalah pemakan ganggang yang baik, ganggang lembut, dan ganggang hitam Singkatnya, mereka bisa makan semuanya, bahkan termasuk bayi mereka sendiri Ketiga, Ikan Pedang Ikan ini sudah sangat populer di kalangan para pecinta ikan hias Pasalnya, mereka memiliki ekor yang unik, menyerupai pedang, dan mereka juga tersebar sangat luas Tubuh ikan ini memanjang dengan ekor yang tak kalah panjang menyerupai pedang Tubuh ikan ini dapat tumbuh hingga 12 cm untuk betinanya dan 11 cm saja untuk pejantannya Warna tubuh dari ikan ini beragam sekali Namun, yang paling mendominasi adalah warna merah dengan ekor hitam Ikan unik ini dapat hidup hingga 3-5 tahun di dalam akuarium jika dirawat dengan baik Ikan ini termasuk ikan yang pendiam Namun, pada kenyataannya, ikan ini tidak demikian Mereka dapat bersifat agresif terhadap sesamanya Hal ini tergantung dari karakter masing-masing ikan pedang Namun, tenang, ikan ini masih dapat disatukan ke dalam akuarium dengan berbagai ikan hias kecil lainnya Seperti ikan tetra, ikan engelfis, kuhliloch, kribensis, dan lain sebagainya Selain itu, ikan ini juga bukanlah ikan yang penuntut soal makanan Ikan pedang dapat makan apa saja yang diberikan oleh pemiliknya Seperti makanan hidup, makanan buatan, dan makanan beku Namun, asupannya juga mesti diperhatikan Dan menu dari makanan juga harus bervariasi Kedua, ikan pleti Ikan pleti ini berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Utara Jenis ikan pleti tergolong ikan dengan ukuran mungil Panjang badannya hanya sampai 5 cm saja Ikan pleti umumnya dijadikan ikan hias pengisi akuarium Ini karena sifat dari ikan pleti yang ramah dan tidak agresif Perawatan ikan pleti juga tergolong mudah Pakan bisa diberikan berupa pakan alami maupun pakan buatan Ikan pleti sangat cocok dipelihara dalam akuarium Ikan ini memiliki sifat yang mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan tempat hidupnya Ikan pleti menyukai habitat tinggal dengan banyak tanaman air sebagai tempat berenang, bermain, dan berkembang biar Kesatu, ikan koi Bagi penghobi pemelihara ikan, tentu tidak asing lagi dengan jenis ikan koi Ikan yang juga dikenal dengan sebutan karper tersebut memiliki nama ilmiah Cyprilus carpio Sudah banyak yang memelihara ikan ini, baik itu di rumah makan atau dijadikan hiasan untuk mempercantik tampilan rumah-rumah Ada yang ditaruh di dalam akuarium untuk dipajang di ruang tamu Dibuatkan kolam di halaman rumah Atau sebagai pajangan di dalam kamar untuk menemani istirahat Di Jepang, koi menjadi semacam simbol cinta dan persahabatan Ini karena koi merupakan homophone untuk kata lain yang juga bermakna kasih sayang atau cinta Ikan koi adalah sejenis ikan yang termasuk ikan mas atau Cyprilus carpio Yang mempunyai ornamen yang sangat indah dan jinak Koi biasanya dipelihara sebagai hiasan dengan tujuan keindahan dan keberuntungan Di dalam rumah dan luar rumah, karena ikan koi dipercaya membawa keberuntungan Karena ikan koi sangat dekat berkerabat dengan ikan mas Dan oleh karena itu di Indonesia banyak orang yang menyebutnya ikan mas koi Jenis ikan koi dibedakan tergantung dari warnanya, polanya, dan ukurannya Beberapa unsur warnanya adalah putih, hitam, merah, kuning, biru, dan krim Terima kasih buat yang udah nonton video ini Semoga bermanfaat See you on the next video Bye